hai 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 Sekarang ini saya tengah buat rekaman jadi saya akan buat sedikit soal jawab boleh kerana kita disini ramai youtuber Malaysia ada seorang yang youtuber daripada Indonesia jadi mungkin jadi jadi mungkin Mas jadi mungkin mengingat sendirilah apakah persepsi orang Malaysia terhadap Indonesia berkaitan dengan isu-isu yang berlaku pada ketika ini Keral Onggong ok terima kasih peraturan moderator apakah pandangan saya dalam Indonesia jawapan saya sangat panjang tetapi simpel tengah tu jawapan saya panjang tapi simpel Indonesia luar biasa itu saja wow Indonesia luar biasa sangat-sangat simpel terdapat padat jawabannya guys ya apa kata kalau kita dengar pula pandangan daripada Edi saya saya graffiti Indonesia ini satu makanan lah makanan luar biasa kalau tengok badan pun paham-paham lah makanan ramah sebab saya pun ramai kenal saya pun kenal sahabat-sahabat Indonesia di Malaysia ini ramai kebanyakan ini memang ramah lah kalau kita kenal betul-betul kan benar-benar kenal semua ramah je tak ada isu sebenarnya kita jangan boleh dengan Indonesia dan Malaysia ni Tapi kebanyakan orang lain yang Sedikit orang yang cucuk Kita bikin kita berantem Bikin kita bergaduh kan Normalnya memang kalau kita kenal Tak ada masalah, baik saja Tapi penting Indonesia tu mantap jiwa Oh mantap jiwa Mantap jiwa Okey terima kasih Baru-baru ni saya lihat juga Podcast antara Mas Dodi dengan Jan Jan begitu berani Berbicara soal serumpun Saya respect Soal serumpun dan ada sedikit penyiriannya sendiri Jadi mungkin apa pandangan Jan tentang Indonesia pada ketika ini Pada pandangan aku pula Indonesia ni salah satu Negara dalam dunia yang Aku boleh katakan salah satu negara yang Bermacam budaya Dan ada di dalamnya lah kan Jadi Kadang-kadang Aku sentuh sikit lah tentang isu Tentang Klaim mengklaim tu kan Kalau punya aku pula Klaim mengklaim ni sebenarnya Tidak perlulah disebut-sebutkan kan Disebabkan kalau mau bilang Di negara Indonesia ada Jawa Aku ambil contoh lah Di negara Indonesia ada Jawa Di Malaysia pun ada Jawa Jadi pada pendapat aku Mereka tu satu bangsa Jadi tidak perlulah mengklaim satu sama lain kan Dan Aku rasa lah juga kan Banyak netizen-netizen yang selalu Berfikiran negatif Yang memporak-porandakan antara dua negara ni Sepertinya kita lebih ke arah yang positif Untuk lebih Apa Merapatkan silaturahim itu kan Antara kedua negara ni Jadi Aku habis ayat sudah lupa Apapun Saya rasa pandangan ayam itu Cukup bermaslah Dia lebih kepada Menyetupkan antara Malaysia dan Indonesia Namun saya itu pandangan yang Cukup bagus Supaya netizen Terbuka Dia punya minda Bahwa Malaysia Indonesia ini sebenarnya Akar yang sama Betul Sebenarnya Indonesia dengan Malaysia ni Sebenarnya Yalah Seperti macam mana yang Lebah studio jagap Daripada akar yang sama Kan Kalau belum ada dulu penjajahan Mungkin tidak akan berpisah Malaysia dengan Indonesia Mungkin Masih jadi serumpun Sentara kan Tapi Bahkan daya setelah terjadi Perkara itu Begitulah jadinya Ada yang Biasalah di dalam Sesebuah negara itu Ada yang pro Dengan kontra lah Dengan negara masing-masing Oke Terima kasih Jadi secara Saya mencari Saya melihat Punca utama Kenapa terpisahnya Malaysia dan Indonesia Kerana penjajahan Belanda dan juga Penjajahan Inggris Yang mana apabila mereka Berbahagia kawasan Maka jadilah Indonesia Jadilah Malaysia Untuk seterusnya Saya melihat Dan mendengar Pandangan daripada Orang Kelantan Apa pandangan Orang Kelantan Apis kadir Tentang Indonesia Mantap Bagi saya Kalau Bercakap tentang Indonesia Sebenarnya Sangat dekat Dengan saya Iaitu Salah seorang Family saya pun Ada orang Indonesia Dan Kampungan orang Indonesia Ini sangat rajin Yang betul Dia bekerja Memang cukup rajin Bekerja Siang malam Bekerja Dia berfikir Berfikir untuk Untuk mendapatkan Satu keuntungan Dan dengan Keuntungan tu Dia boleh bantu Dengan keluarga dia di kampung Sangat-sangat rajin Saya tengok Keluarga saya tu Dia kerja Di Malaysia Dia kerja Saya tengok Dia punya daduan Kerja dengan orang Lepas tu Selepas dia kerja dengan orang Di rumah Dia buat kerja lain pula Untuk berniaga Dia membantu Suaminya Dengan berniaga Kepada Staff-staff Pekerja-pekerja kilang Dia buat Dia buat Di sini Mananya Bagi saya Orang Indonesia ini Sangat-sangat rajin Dan Kejadian Dan Kalau ikut Keseluruhan Kita Dengan Malaysia Dengan Indonesia Memang Kalau tengok Keunikan Sangat-sangat Luar biasa Apabila Kita tengok Di Indonesia Sebab apa Unik di sana Sebab Bayangkanlah Dua ratus Muta Aisyu Pemikiran Di Indonesia Mesti ada benda-benda yang Unik Mesti ada benda yang Unik Ya betul 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 Mesti itu Keren lah Bagi saya Oke Mantap jiwa Oke Terusnya Baru-baru Ini Adipas Atau Angkol Ada podcast Dengan Mas Judi Alang Bicara Angkol itu Memang Hebat juga Pengisiannya Soalan Di korang Sudipun Memang Tau-tau juga Ada soal Jadi Hari ini Kita mau Meninggal sendiri Apakah Pandangan Adipas Airen Ataupun Dikenar sebagai Angkol Dalam Medi Tentang Indonesia Halo 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 Ya Oke Jelaskan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Semua Waalaikumsalam Mantap jiwa Pagi kemalam ni Semangat Lain macam Semangat Oke Kalau saya pula Saya Sebenarnya Persepsi saya Pandangan pertama saya Tentang Indonesia Adalah berkaitan tentang Tentang negara itu Kenapa pasal negara Sebab Indonesia ni soalnya Dia memang luas Memang luas Besar Besar Kalau kita tengok dari segi petanya Jadi Bila luas ni Ibaratnya Kita anggap sebagai Kita punya Abang lah Kita ni Malaysia ni Sebagai Adik Biapun Macam-macam berlaku Dari segi Apapun masalah Tapi sebenarnya Itu cuma Laman sosial saja Buktinya sekarang ni Macam kita Kita ada seorang WTB dari Indonesia Oke sejapun Betul-betul Oke sejapun Tidak masalah Macam saya pula Begitulah Jadi bila oke Laman sosial ni Cuma platform Dalam yang Orang bilang Kita nak nampak Mau tengok depan-depan Baru nampak Wah ini Barulah Macam-macam Bagi saya Bagi saya orang Indonesia Itu bagus-bagus Sebab Saya pun Dua orang sebelah rumah saya ni Pacek saya Kira sebagai Pacek lah Indonesia Oh Oke 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 Jadi okelah Tidak masalah Bagi saya Oke jadi Ini karena Tengkurup Terenjito Ayo Mari tunggu Bagi saya Bagi saya Soalan Dengan Mas Dody Oke Aku pula Pernahkan Mas Dody Tentang Malaysia Oh oke Jadi Pertama-tama Saya Mengucapkan Ribuan terima kasih Kepada Masyarakat Indonesia Pertama Yang kedua Saya mengucapkan Ribuan terima kasih Kepada Teman-teman Content Creator Yang ada di Malaysia Dengan Adanya Kalaborasi Antara Indonesia Dan Malaysia Sehingga Teman-teman Yang di luar sana Melihat kita Akrab Jadi Ini adalah Suatu Jalan Untuk Menenangkan Antara Indonesia Dan Malaysia Semoga Keadaan kita ini Semakin erat Gitu kan Jadi Untuk pandangan saya Pribadi Terhadap Malaysia itu Cukup luar biasa Walaupun Malaysia Negara kecil Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Malaysia itu Punya orang-orang Yang cerdas Yang pintar Habis itu Orang-orang yang Ramah-ramah Itu yang membuat Saya sebagai Orang Indonesia itu Senang melihatnya Gitu Jadi Untuk Karena saya Belum pernah Kesana Saya Besar harapan Kalau Misalnya Ada waktu Dan kesempatan Pengen Langsung Terjun Ke Malaysia Melihat langsung Karena kita Kalau misalnya Belum Langsung Terjun Kita gak Bisa menilai Dari jauh Jadi Kalau Sudah Masuk Ke Malaysia Mungkin Saya Bisa Dapat Langsung Menilai Wah Ternyata Malaysia Seperti Ini Gitu Jadi Kalau Untuk Pandangan Saya Seluar Malaysia Luar Biasa Wah Seperti Itu Oke Jadi Mungkin Saya Buat Oke 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 Terusnya Eddie Apa Makanan Yang Paling Degemari Dari Indonesia Satu Jika Kalau Di Dua Kulung Dua Kulung Saya Kata Kulung Degemari Kulung Degemari Apa Tadi Aku Pusing Tadi Kalau Saya Suka Ayam Penyak Wom Solo Wah Sambal Sambal Wom Solo Mas Dukat Kewangan Wom Solo Ada Mas Restoran Jadi Wang Solo Ada Buka Buka lagi Di Arab Saudi Dia Oh Sampai Arab Saudi Di Medan Ada Sekitar 17 Gerai Kalau Tidak Salah Memang Sudah Banyak Sambal 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 Dia Dibentuk Kalau Tidak Salah Saya 1998 Atau 1999 Kalau Tidak Salah Ya Sudah Lama Sudah 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 Saya Suka Sambal Ayam Ayam Mungkin Ayam Kampung Ayam Kampung Digoreng Spesial Oke Mantap Makluman Tenggoro Ini Merupakan Soalan Round Yang Kedua Sudah Jadi Mungkin Tunggu Giran Kita Terus Kepala Yang Pembahin Apakah Makanan Yang Paling Dirindui Dan Paling Ditanggap Dan Di Indonesia Sebenarnya Belum Makan Jok Benda Tuh Aku Tidak Tahu Rasanya Tetapi Memang Sedap Aku Nampak Di Youtube Lah Apa Nasi Kepadang Aku Tengok Nasi Padang Aku Betul Maksud Nasi Padang Macam Mana Rasanya Disebabkan Lauk Nya Memang Yang Bikin Menyelerakan Jadi Kalau Nampak Wow Lauk Nya Banyak Tuh Lauk Nya Tuh Tapi Belum Pernah Salah Cuma Kalau Ada Masa Mungkin Ngerasa Nasib Padang Oke Mantap Mantap Oke Jadi Serbnya Apis Kadir Kalau Di Malaysia Ini Di Kelantan Melukakan Tempat Yang Kalian Banyak Masakan Tapi Kita Tolok Resipi Kelantan Apapula Habis Kadir Minat Masakan Indonesia Apapula Minunya Mikrofon Mikrofon Ni Habis Kadir Ya Kalau Saya Tentunya Ayam Penyek Ayam Sama Kalau Ada Kedai Contoh Kalau Saya Pergi Mana-mana Dan Saya Selapah Kalau Saya Nampak Kedai Itu Ayam Penyek Itulah Tujuan Saya Tujuan Itulah Tujuan Saya Kalau Saya Tengah Lapar Ni Saya Pergi Kedai Jumpa Kedai Yang Penyek Itulah Itulah Target Saya Yang Penyek Ida Saya Memang Memang Suka Dengan Sambang Penyek Dengan Tempe Yang Masam-masam Bila kita Masakan Sekali Memang Paduh Memang Paduh Jika Masakan Semangat Semua Saya Habis Memang Saya Habiskan Okey Mantap Mantap Kita Dengar Apa Sampai Angkau Saya Tengok Sekarang Ini Mungkin Lama Makin Imut Jadi Mungkin Angkau Apa Makanan Yang Paling Minat Daripada Indonesia Makanan Di Indonesia Ya Iya Benar Kalau Saya Kalau Saya Pilih Kedai Memang Tidak Pernah Saya Tipalkan Sebab Di Sebelah Kantor Saya Orang Indonesia Orang Dari Kota Malang Makanan 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 Oke Saya Kalau Kalau makan Kalau makan Ayam Penyet Kalau Makanan Makanan Apa Jajan 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 Makan Marta Sebab Di Sebelah Kantor Saya Bekerja Orang Indonesia Jadi Dia Makanan Makanan Dari Indonesia Jadi Ayam Penyet Pilihan Saya Ayam Penyet Martabak Tambah Lagi Tempe Mantap Soalannya Paling Satu Seja Ini Lebih Lebih Ini Ini Berapa Terusnya Untuk Tengkoro Tadi Soalan Pertama Tadi Apakah Pandangan Kamu Tentang Indonesia Yang Kedua Makanan Yang Paling Dikenari Di Indonesia Terima Masih Saya Minta Maaf Tadi Saya Pening Sikit Jadi Saya Ambil Masa Untuk Sinkronis Bagi Ini Pertama Sekali Bagi Pandangan Saya Untuk Negara Indonesia Negara Indonesia Ini Bagi Saya Negara Tetangga Saya Negara Jiran Saya Negara Yang Paling Hampir Dengan Negeri Saya Negeri Sabah Sejak Kalimantan Jadi Maka Itu Saya Rasa Bukan Rasa Lagi Saya Indonesia Merupakan Satu Negara Yang Unik Dan Apa Yang Menjadikan Saya Tertarik Dengan Indonesia Karena Dia Punya Negara Dengan Jumlah Penduduk Hampir 320 Juta Jiwa Nah Itu yang Pertama Dan Dengan Kepimpinan Presiden Jokowi Rakyat Indonesia Itu Dapat Bersatu Padu Dengan Menggunakan Satu Srogan Bangsa Indonesia Jadi Itu Itu Merupakan Satu Yang Membuat Saya Tertarik Bagaimana Cara Presiden Jokowi Ataupun Pemimpin Pemimpin Sampai Sekarang Dapat Menyatu Padukan Rakyatnya Dengan Dapat Hidup Dengan Aman Harmoni Jamai Jantan Perang Dan Selain Daripada Itu Malaysia Juga Yang Saya Tahu Dia Hampir 700 7000 7000 Mau Tanya 7000 Pulau Banyak Pulau Banyak Pulau Jadi Dengan 700 18000 18000 Pulau Bukan 18000 17000 17000 Pulau Banyak Yang Menjadi Daya Tarikan Para Paru Wisata Daripada Luar Negara Untuk Datang Ke Indonesia Dan Apa Yang Saya Nampak Pembangunan Yang Ada Di Indonesia Yang Saya Tertarik Dengan Dibinanya Sendkuit Mandelika Baru Baru Ini Wow Keren Banget Jadi Itulah Sedikit Dan Rakyat Indonesia Memang Bagus Bagus Karya Di Tempat Saya Persekitaran Tertinggal Saya Semuanya 90% Itu Berasal Daripada Indonesia Dan Makanan Kegemaran Saya Adalah Nasi Ayam Penyet Dan Disini Ada Satu Restoran Namanya Restoran Jawa Tengah Jadi Itu Nasi Ayam Penyet Makanan Kegemaran Saya Daripada Lepas Itu Sedikit Banyak Saya Punya Soalan Untuk Rekaman Terima kasih Nakat tangan Sayang Yang kedua Maksud Siapa Buna makan Nakat tangan Sayang Yang ketiga Nasi Padang Siapa Buna makan Nakat tangan Ya Yang keempat Pecal Pecal Lelis Siapa Buna makan Nakat tangan Pecal Wah Belum Yang Yang Lelaskan Antara Makanan Yang paling Terkenal Makanan Indonesia Terkenal Ialah Satay Minang Ialah Aya Ada 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 Dia Apa Sebut Dua Lagi Buat Saya Angkat Tanggan Dia Semua Makan Saya Maksud Bro Tengku Hari Itu Bukan Pagi Bakan Satu Minang Gak Buk Satu Minang Hmm Satu 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 Boleh Guys, kita kembali kepada Admin Kero Onggo Aku mau nambahin sedikit, ini aku Pribadi mau mengundang Teman-teman berlibur ke Indonesia Tepatnya ke Kemedan, jadi aku bisa Jalan-jalan disini Semoga Bisa melihat Indonesia Secara utuh dan nyata Nggak hanya lewat dari media aja Tapi langsung terjun ke Indonesia Di atas kebaikan hati Menjemput kami Amin, amin Oke ya teman-teman, jadi gitu aja ya Terima kasih Amin, amin, amin